. Dalam menghadapi pemilihan umum pada 14 Februari 2024 mendatang, baik Presiden maupun Legislatif, Partai PDIP Kabupaten Pesawaran mulai melakukan pelatihan terhadap saksi-saksi yang akan ditempatkan di tempat pemungutan suara di masing-masing dusun desa sekabupaten pesawaran. Partai Berlambang Banteng Moncong Putih ini memiliki target besar bagaimana bisa kembali merebut kursi ketua di DPRD Pesawaran. Ketua Koordinator Wilayah Gedong Tataan Arya Guna dalam keterangannya mengatakan bahwa pada hari ini adalah jadwal pertama pemberian pembekalan terhadap saksi-saksi yang akan ditempatkan pada masing-masing TPS. Dari 19 desa yang akan mengikuti di antaranya ada 6 titik. Kami sebagai pelaksana, menjalankan perintah dari pimpinan diminta agar dapat memberikan pembekalan terhadap saksi-saksi untuk di TPS, kata dia saat ditemui oleh koresponden media ini pada usai acara. Sementara itu, tambah ketua fraksi PDIP yang juga sebagai Dewan Pesawaran, menyampaikan, untuk pelatihan saksi saat ini kita menggelar di 6 titik, pagi 3 dan siang, 3 titik. Salah satu lokasinya kita laksanakan di Sekretariat Kantor DPC PDI Perjuangan di Desa Bagelan Gedong Tataan, yang nanti akan diikuti oleh 100 saksi dari Desa Bagelan, Bogorejo, dan Kuto Arjo. Ya, hari ini kita jadwal pertama di Gedong Tataan, 19 desa kita laksanakan 6 titik pembekalan atau pelatihan bagi saksi-saksi pemilu 2024. Pada saat ini ada 3 titik di pagi hari dan 3 titik di siang hari. Terus pelaksanaan kami memang harus diadakan pembekalan, kami sudah berapa kali pemilu sudah melaksanakan kegiatan pelatihan ini, sehingga memang perlu ada pengulangan-pengulangan, pengingat-pengingat kembali, dan ada pergantian orang, kan, rumah-rumah, mungkin belum jelas. Jadi kita laksanakan secara detail, baik materi maupun simulasi. Jadi harus ada simulasi, sehingga teman-teman juga mengerti tata cara dari awal sampai akhir pelaksanaan di TPS. Selain itu ia menjelaskan lagi, kenapa pelatihan saksi ini harus adanya simulasi, tujuannya agar teman-teman mengerti tata cara dari awal sampai akhir pelaksanaan di TPS. Jadi, para saksi diharapkan paham tentang apa yang harus dilakukan selama kegiatan pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang, dengan adanya simulasi pencoblosan dan perhitungan suara itu terang area guna, salah satu tujuannya agar PDI Perjuangan memastikan bahwa pemilu 2024 berjalan dengan baik, dan itu memang perlu adanya. Pengawasan serta sesuai perintah undang-undang bahwa pemilu harus berjalan dengan luber, ungkap dia. Di samping itu Ketua BPSN PDIP Pesawaran Sumarsono menambahkan bahwa dalam pengawasan itu, saksi-saksi dari PDI Perjuangan harus kita latih dan dibekali dengan pengetahuan, sehingga mereka harus tahu apa yang dilakukan di TPS nanti. Dengan adanya pelatihan ini saya berharap saksi-saksi lebih paham dan tahu apa yang akan dilakukannya nanti terang Ketua BPSN PDIP Pesawaran. Kegiatan hari ini adalah kegiatan pelatihan saksi di tingkat TPS untuk pembekalan kepada kawan-kawan saksi agar nanti pada saat penugasan, pada saat bertugas di TPS masing-masing semua sudah terbekali dengan pengetahuan dengan baik, sehingga harapannya nanti saksi-saksi kita ini nanti bisa mengikuti pungut hitung di TPS masing-masing dan mendapatkan hasil yang terbaik. Di penghujung acara, harap Arya Guna menyampaikan bahwa pada pemilu 2024 nanti, kita berupaya meningkatkan perolehan kursi tersebut dan menargetkan sembilan kursi pada pelaksanaan pilek mendatang. Pesawaran harus kita menangkan. Oleh karena itu, para saksi harus diberi arahan untuk mencatat, memantau dan mengawal suara partai, agar tidak terjadi hal yang bersifat merugikan partai, tutup dia. Dari Gedong Tataan, Tim Bintang 38 Zainal menginformasikan.